Intro Ustaz bagaimana cara cari jodoh yang baik Kembaik lagi masalah nikah itu Ini kenapa bujang-bujang ini Masih berapa banyak yang bujang Saya sarankan nanti daftar aja sama imam Yang bujang-bujang Yang gadis-gadis sebelahkan juga daftar Nanti dipertemukan Insya Allah dengan cara syar'i Cara mencari jodoh yang baik Wasiat Nabi SAW Saya tidak tahu ini yang bertanya ikhwat atau akhwat Tapi yang jelas Kalau laki-laki disuruh dahulukan agamanya Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi Karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya Dan juga agamanya Tapi dahulukanlah agamanya Artinya boleh dipilih Kalau ada Alhamdulillah empat-empatnya baik Kalau tidak maka dahulukan masalah agama Memang didahulukan Tapi juga dengan melihat Tadi fisik yang sudah saya bahasakan Kalau Apa namanya Kalau laki-laki Kalau perempuan Maka kewasannya juga agama Kalau telah datang kepada kalian Wahi wali wanita Dan wanita Laki-laki yang kalian diri doi akhlak dan agamanya Terimalah lamarannya Kalau tidak akan terlirik kerusakan di muka bumi Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya Yang kedua Nikalah dengan akfa Apa itu akfa? Sepadan dengan Anda Kan gitu Sepadan Mungkin dari sisi Sepadan itu berarti sama selevel Sisi poster tubuhnya Keadaan ekonominya Jenjang pendidikannya Usahakan sepadan Supaya nanti pada saat berumah tangga Bisa selaras pikirannya Gitu kan Jadi seperti saya kasih contoh kemarin Jangan gaji Anda sejuta sebulan Nikah sama wanita Kosmetikanya 5 juta Gitu kan Maka nggak bisa connect nanti Susah Jadi kita kehabisan Akhirnya banyak laki-laki berbuat haram Mencuri atau menipu Atau apa saja ya Termasuk korupsi Gara-gara kebutuhan keluarganya Bagaimana hukumnya Kok pacaran semua ini ya Bagaimana hukumnya Berpacaran dengan niat menikah Pacaran hanya boleh setelah menikah Setelah akad nikah baru pacaran Jadi nggak butuh pacaran sebelum nikah Nggak butuh pacaran sebelum nikah Itu malah akan kacau balo semuanya Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan Itu kan maksiat Saya ingin tanya Orang pacaran Tujuannya apa? Bukan menikah awalnya Jadi untuk mengenal Untuk bisa menyentuh Untuk bisa cium Untuk bisa ini dan seterusnya Dan anehnya dia menganggap pacarnya Seperti pasangan hidupnya Gitu kan Nggak boleh begini Nggak boleh begitu Nggak boleh begini Dan macam-macam Ini dari mana semua asal-muasalnya Dalam Islam kita boleh Melampiaskan syahwat Tapi dengan cara menikah Jadi pacaran sepuasnya Setelah akad nikah Selesai kan kita Dikatakan karena zaman sekarang Wanita banyak yang tidak mau Langsung menikah Ya cari yang mau langsung menikah Banyak Di belakang itu banyak akhwat kita Insya Allah siap langsung menikah Kalau ditawarin sekarang mau menikah Insya Allah langsung mau Gitu kan Asal anda mau Nggak ada masalah Thanks Like and subscribe 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 Like and subscribe